Pebersaratusan umat Hindu di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung, Selatan Lampung merayakan Galungan. Hari Raya Galungan bagi umat Hindu adalah hari terciptanya alam semesta dan seisinya. Hari Raya Galungan yang dirayakan nabulan sekali menyembuhkan kemenangan kebaikan atau dharma, melawan kejahatan atau adharma. Selain itu umat Hindu memberikan persembahan kepada Sang Yang Widi dan Dewa Batara dengan segala manifestasinya sebagai bentuk rasa syukur. Perayaan Hari Raya Galungan pun identik dengan penjur yang dipasang di pinggir jalan setiap rumah. Penjur ini berupa bambu yang dihias sedemikian rupa sesuai tradisi masyarakat Bali setempat. Biasanya penjur ini akan diisi dengan berbagai ornamen yang terbuat dari bahan janur ataupun daun lontar sebagai hasil bumi. Pembuatan penjur bisa menghabiskan dana dari 250 ribu hingga 300 ribu rupiah sesuai dengan kemeriahan ornamen yang dipasang. Setelah melalui serangkaian ritual persembahan, seluruh umat Hindu diberikan air suci yang dibawa dari laut, sungai atau danau dan disucikan oleh para sulinggi serta dipercaya sebagai air keberkahan. Hari Galungan itu adalah kemenangan Dharma Ngaun Adharma. Di situ umat Hindu untuk merayakan khususnya di Dusun Jagaloka di Pura Kayangan 3 Pusah Desa. Itu kita berkumpul untuk menyatukan dan untuk memohon kepada Sang Yang Diwasu Tuhan Yang Maha Esa biar kita diberikan keselamatan rohani, jasmani, maupun alam. Semua diberikan keselamatan bagi kami kerukunan untuk umat beragama khususnya kita yang peran tahun ini di Dusun Jagaloka. Umat Hindu di Lampung Selatan khususnya di Kecamatan Ketapang berharap bisa hidup berdampingan serta tercalin kerukunan antar umat beragama. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pondidi Yusuf, Jurnalis NTV melaporkan.